Tim dari Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik yang rencananya akan dimulai pada pukul 1 ini. Sesaat lagi akan dimulai untuk pemeriksaan cyber dan juga digital forensik ini juga untuk menambah kembali data-data yang akan dikaji oleh pihak dari Komnas HAM. Yang sebelumnya kita tahu juga Komnas HAM telah memeriksa beberapa hal diantara misalnya dari forensik kemudian dari kemarin Aju dan Irjen Ferdi Sambo juga telah diperiksa dan hari ini adalah pemeriksaan cyber dan juga digital forensik. Dan abdi beginilah situasi terkini di kantor Komnas HAM kalau kita lihat saat ini memang kami awak media sedang menunggu pihak-pihak yang akan tiba di kantor Komnas HAM. Dan tadi baru saja kami melihat bahwa sudah tiba di sini ada Kadif TIK dari Polri yang ini selamat Uliandi dan juga tadi pagi kami juga melihat sudah ada perwakilan dari Inspektorat Pengawasan Umum atau ITWASUN yang juga selalu tiba atau selalu mengawasi jalannya pemeriksaan yang ada di Komnas HAM ini. Dan tadi juga kami melihat ada sejumlah mobil dari kepolisian yang juga telah masuk dan langsung menuju ke pintu belakang dari kantor Komnas HAM yang kami duga juga sedang membawa barang-barang yang nantinya akan diperiksa. Karena pada hari ini tadi juga ditekankan oleh Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam yang tadi kami sempat wawancarnya mengatakan bahwa sebenarnya untuk pihak yang akan diperiksa ini tidak terlalu penting begitu abdi. Namun yang paling penting yang akan diperiksa adalah barang-barang atau benda-benda yang berkaitan dengan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik. Misalnya untuk pemeriksaan cyber yang akan diperiksa adalah telepon gegam, kemudian untuk pemeriksaan digital forensik yang diperiksa adalah CCTV. Nantinya juga dari pihak Komnas HAM akan mencoba mendalami setidaknya ada dua poin penting abdi. Yang pertama adalah melihat wujud dari bendanya tersebut, bagaimana kondisinya, seperti apa jenisnya, kemudian juga tipenya seperti apa ini akan didalami, termasuk juga jumlahnya berapa. Dan yang kedua adalah untuk melihat substansi, isi dari benda-benda tersebut, apa hal-hal penting yang bisa didapatkan misalnya dari rekaman CCTV ataupun juga dari telepon gegam. Apakah ada percakapan atau komunikasi penting yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Dan ini juga masih menunggu lagi pihak dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari Komnas HAM sendiri juga sudah menyatakan kesiapannya jauh-jauh hari untuk melakukan persiapan terkait dengan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik yang ini. Abdi untuk pihak-pihak yang bisa kami pastikan sejauh ini, karena memang beberapa pihak yang masuk tidak menyebutkan nama dan juga asal instansinya. Namun kami melihat memang dari logonya begitu, dari ID yang mereka gunakan, itu terlihat dari Mabes Polri. Kemudian tapi yang bisa kami konfirmasi bahwa tadi pagi sudah datang dari perwakilan Inspektorat Pengawasan Umum atau ITUASUN yang memang selalu memantau proses pemeriksaan yang ada di Komnas HAM. Kemudian juga tadi kami baru saja melihat ada Kadif TIK, Pak Selamet, yang juga telah tiba di kantor Komnas HAM untuk melaksanakan pemeriksaan cyber dan juga pemeriksaan digital forensik. Dan untuk saat ini, baik dari pemeriksaan cyber yang datanya diambil dari Mabes Polri, tepatnya dari push platform Polri. Sementara untuk dari digital forensik nanti akan diambil dari cyber barreskrim. Dan nantinya juga akan didalami terkait dengan benda-benda apa saja yang akan dihadirkan dalam pemeriksaan. Namun tadi dijelaskan juga oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, bahwa meminta agar seluruh benda-benda yang berkaitan terkait dengan pemeriksaan kasus ini, harap untuk dihadirkan pada siang hari ini di kantor Komnas HAM. Dan tadi juga dari Komnas HAM telah menyiapkan sejumlah perlengkapan, misalnya dari TV LED yang cukup besar, begitu tadi sudah dimasukkan ke dalam kantor Komnas HAM yang direncanakan akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik. Dan selain itu juga Komnas HAM meminta agar menghadirkan seluruh perangkat keras ataupun juga dalam bentuk video atau file. Misalnya untuk pemeriksaan cyber, nantinya pihak Komnas HAM akan mengecek dari telepon genggam milik Brigadir Yosua. Tadi dikonfirmasi bahwa telepon genggam atau handphone yang dimiliki oleh Brigadir Yosua berjumlah tiga buah. Sementara nantinya juga pihak Komnas HAM akan mendalami untuk kepemilikan handphone atau telepon genggam dari Irjen Verdi Sambo. Ini juga akan didalami di mana telepon genggam tersebut dan juga bagaimana kondisinya akan didalami oleh pihak Komnas HAM. Sementara dari aspek substansinya nanti Komnas HAM juga akan menelisik kembali terkait dengan apakah ada percakapan penting yang dilakukan oleh Brigadir Yosua selama atau sebelum dirinya tewas di rumah atau di kediaman Irjen Verdi Sambo. Termasuk juga siapa saja orang-orang yang dikontak oleh Brigadir Yosua ini. Kemudian dari handphone juga nantinya pihak Komnas HAM akan memeriksa CCTV. CCTV yang diperiksa nantinya akan dikonfirmasi lagi berapa jumlah CCTV yang akan diperiksa, apa jenisnya, di mana saja titik-titik lokasi CCTV. Karena untuk saat ini dari PKK Polusian baru hanya memiliki CCTV dari sekitar rumah dari Irjen Verdi Sambo sendiri. Sementara untuk CCTV yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP ini dalam keadaan rusak. Ini juga nantinya akan dikonfirmasi kembali oleh pihak Komnas HAM apa penyebab kerusakan dari CCTV yang berada di lokasi TKP tersebut ataupun juga sejak kapan CCTV tersebut rusak. Dan juga nantinya dari CCTV yang berada di sekitar rumah atau kediaman dari Verdi Sambo akan dicek juga bagaimana alur jalan dari Aju dan Misalnya ataupun juga masyarakat yang berada di sekitar kediaman dari Irjen Verdi Sambo. Selain itu juga dari pihak Kepolisian juga telah menyiapkan CCTV dari Magelang hingga ke Jakarta. Karena ini juga berdasarkan permintaan keluarga agar ada penyelidikan atau penyelidikan terkait dengan proses alur jalan pulangnya dari Magelang hingga ke Jakarta ini pun lah yang akan nantinya diperiksa atau dikonfirmasi lagi oleh pihak Komnas HAM. Nantinya akan dihadirkan rentetan-rentetan dari cuplikan-cuplikan video tersebut untuk kemudian mencoba mengkalibrasi kembali update terkait dengan waktu kejadian baik ketika kejadian terjadi maupun juga sebelum kejadian atau tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Irjen Verdi Sambo. Semua hal ini nantinya akan menjadi jelas pada pemeriksaan kali ini karena kalau kita lihat pemeriksaan sebelumnya Komnas HAM selalu menyatakan bahwa telah cukup memiliki data-data atau cukup memiliki informasi dan kita harapkan bahwa pada hari ini juga kembali memberikan informasi yang terang-benderang terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Irjen Verdi Sambo.